Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus, Amin. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapak, dan dari Putranya Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Rauh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih, Tuhan kita sebentar nanti akan wafat di kayu salib. Tetapi di kayu salib, dia mengungkapkan kata-kata atau yang disebut sabdat terakhirnya. Sama seperti ketika orang tua kita meninggal, mau meninggal mereka akan mengungkapkan kata-kata terakhir yang berupa warisan kepada kita. Yesus pun tidak ingin kita hidup sebatang kara. Dia tidak ingin kita hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Tapi dia juga ingin mengajar kita tentang indahnya jalan salib itu sendiri. Karena itu di tiang gantungan atau salib, dia mengungkapkan tujuh perkataan yang singkat, tetapi sangat syarat dari maknanya. hari ini kita akan mencoba untuk merenungkan tujuh sabda terakhir Yesus itu. Sabda pertama adalah, Ya Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita pun berdosa. Bukannya kita tidak tahu apa yang kita perbuat, tetapi lebih banyak kita tahu apa yang kita perbuat, walaupun itu dosa dan salah. Pengampunan memang tidak mudah, Tetapi Tuhan percaya Anda mampu untuk memberikan pengampunan itu ketika Anda rela. Karena itu sebelum kita masuk dalam permenungan, Marilah, kita hening sejenak menyesali semua dosa dan salah kita, dan mohon ampun dari Tuhan. Kita nyatakan sesal dan tobat kita dalam doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelelayan. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon, kepada Santa Proan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita kehidupi yang kekal. Marilah berdoa. Ya Allah Bapak Maha Pengampun, ampunanmu selalu mengalir kepada kami para pendosa tanpa batas dan syarat. Melalui Yesus Putramu engkau mengajari, sekaligus memberikan contoh, bagaimana harus mengampuni khususnya di saat derita, mendera raga dan jiwa. Ya Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah ungkapan terdalam hati Putramu kepada-Mu bagi kami. Saat ini kami ingin merenungkan kata-kata ampunan Putramu itu. kami mohon semoga bukan hanya di mulut kami berani mengucapkannya, tetapi terlebih agar kami pun dimampukan untuk saling mengampuni di dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan dikau dalam persatuan roh kudus, hidup dan berkuasa, alas sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalipkan Yesus di situ dan juga dua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, Ya Bapak, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Saya selalu teringat akan kata-kata Bapak Uskuk Mandagi, pengampunan adalah kerugian jangka pendek, tetapi keuntungan jangka panjang. Memang tak mudah bagi kita untuk mengampuni. Bagaimana Anda bisa mengampuni orang yang membunuh sana keluarga-Mu? Bagaimana Anda bisa mengampuni dan memaafkan istri atau suami yang mengkhianatimu? Bagaimana Anda bisa mengampuni orang yang memfitnah, mencemoh, bahkan menghujat-Mu? Ini memang tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Karena Tuhan percaya bahwa kita dapat melakukannya. Saudara-saudari, dimana saja Anda saat ini berada, baik yang berada di sini maupun yang ikut dalam live. Pengampunan itu sulit, tetapi sekali lagi bukan tidak mungkin. Bukan mustahil untuk dilakukan oleh saudara dan saya. Yesus dalam saat deritanya yang hebat dan mengerikan, ia masih berpaling kepada para Al-Gojo yang akan membunuhnya dan mendoakan mereka kepada Bapaknya di surga. Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saat ini kita bertanya diri, Mungkinkah di saat menjelang kematian, setelah dipukul, dirajam, diludahi, dan diperlakukan secara kasar dan kejam. Masih bisakah kata-kata ini menjadi mustahil? Pasti mustahil bagi kita manusia. Tapi Yesus telah membuktikan bahwa mengampuni itu mungkin. Tergantung dari kerelaan hati kita. Dan Yesus percaya bahwa engkau dan aku pun bisa mengampuni saudara-saudari kita yang bersalah, yang memfitnah, yang menyakiti, baik dengan kata maupun perbuatan. Anda saat ini bisa membayangkan, tapi juga bisa merenung. Apakah Anda masih rela untuk mengampuni istri Anda yang memang kedapatan berselingkuh, misalnya? Relakah hati Anda untuk memaafkan suami Anda yang memiliki wanita lain dalam hidupnya? Masih mampukah Anda untuk memaafkan anak-anak yang berkata kasar dan kurang ajar kepada Anda sebagai orang tua? Masih menerimakah saudara-saudara sahabat kenalan yang secara terang-terangan memfitnah dan menuduh Anda? Tentunya sangat sulit. Tapi satu hal yang Anda harus yakini pagi ini, Yesus percaya Anda mampu melakukannya. Karena itu pagi ini seraya merenungkan dan membayangkan kata-kata ampunan yang keluar dari mulut Yesus. Yesus di saat derita hebatnya, saya datang untuk menguatkanmu. Saudara pun bisa melakukannya seperti Yesus. Saudara mampu untuk mengampuni mereka yang telah menyakiti dan mengkhianatimu. Jangan pernah katakan, saya tidak bisa. Karena sakit dan luka yang Anda alami. Sebaliknya percayalah bahwa Anda mampu untuk mengampuni demi Yesus yang lebih dulu mengampuni Anda atas dosa dan pelanggaranmu yang melukai hatinya. Bukankah ia bersabda, ampunilah maka kamu pun akan diampuni. Mungkin saat ini dalam pedinya luka dan sakitnya hati yang kau bertanya, apa manfaat pengampunan bagiku? Maka kukatakan kepadamu sebagai seorang sahabat, pengampunan pertama-tama selalu bermanfaat bagi engkau dan aku yang mengampuni, bukan bagi mereka yang diampuni. dengan mengampuni maka engkau membebaskan pikiran, hati dan budi dari keinginan untuk membalas dendam. Dan ini manfaatnya untuk Anda sendiri. Dan selalu bermanfaat tidak bisa memutuskan baja, kapak tidak bisa memotong, menumbangkan tiang besi, dan peluru tak bisa menembus tembok, maka pengampunan menimbun jurang rasa bersalah dari mereka yang telah melukahimu. Tapi inilah yang sesungguhnya Anda dapatkan ketika mengampuni. Yakni, Anda menyerupai Yesus dalam tindakan mengampuni ketika rela melakukannya. dan percayalah, ketika saat Anda mengampuni, Bapak di surga tersenyum memandang Anda. Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih, ada sebuah kisah tentang pengampunan. Judulnya tidak jadi dihukum, gantung, karena Ibu korban memaafkannya. Tidak mudah bagi seorang Ibu memaafkan orang yang membunuh anak atau buah hatinya tercinta. Doa seorang Ibu seringkali manjur dan teguh pendiriannya. Namun saat seorang yang bernama Samere Alinejab menanti hukuman bagi pembunuh yang menghabisi nyawa anaknya, tiba-tiba putranya itu datang dalam mimpi sang Ibu. Sang anak mengatakan dalam mimpi kepada ibunya agar jangan membalas dendam. Tapi bagaimanapun hati semerah belum siap ikhlas untuk memaafkan pembunuh anaknya. Hingga dua hari sebelum hukuman itu dilaksanakan, ia kembali didatangi oleh putranya. Namun kali ini sang putra tak membalas omongannya. Akhirnya, di hari eksekusi, Ibu tersebut bukannya mendang kursi agar si pelaku terjerat di tiang gantungan. Tetapi yang dilakukan adalah, ia hanya menampar sang pembunuh itu untuk membalas semua rasa kehilangan putranya. Konon, setelah itu ia merasa lebih baik dan hatinya kembali hangat. Sementara itu, si terpidana mati akhirnya hanya menjalani hukuman penjara. Berapa tahun lalu, seorang sebuah keluarga katolik yang berasal dari Lebanon di Australia. Ditabrak, dia menyuruh anaknya untuk membeli es krim. Tiga anak dan satu sepupu. Ketika mereka melewati jalan, mereka ditabrak oleh seorang pengendara yang mabuk. Keempat, ketiga anak dan satu orang sepupu itu meninggal di saat itu pun. Tapi keluarga katolik ini, akhirnya mereka tiba sampai di keputusan bahwa mereka harus memaafkan pembunuh ini. Bayangkan empat orang anak mati dalam sekejap. tetapi keluarga ini mampu untuk membebaskan diri dari keinginan untuk membalas dendam. karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih menjadi pertanyaan refleksif bagi kita di pagi hari ini di sabda yang pertama ini adalah siapakah teman atau saudara yang sangat menyakitiku dan aku memiliki kesulitan untuk mengampuninya saat ini. Entahkah itu suamiku, istriku, orang tua, anak-anak, sahabat, dan tetangga. Mereka yang menyakiti dan saya sulit untuk mengampuni mereka. Apa yang menyebabkan aku sangat sulit untuk mengampuni mereka? Apakah itu karena kesembungan atau pengaruh orang lain? Yang kedua, apakah saya memiliki kemampuan untuk mengampuni dan membiarkan rahmat Allah memulihkan relasi kami sehingga perdamaian terjadi di antara kami? Apakah aku sungguh-sungguh berdoa untuk memohon rahmat pengampunan, penyembuhan, dan perdamaian bagi diriku sendiri? Mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkannya. terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih. Karena itu marilah kita setelah merenungkan tentang kesulitan mengampuni, kita mengingat kembali semua orang yang telah menyakiti kita, ataupun yang kita sakiti. Saat ini marilah kita membawa mereka semua pun diri kita dalam doa-doa kita dengan kata-kata sendiri kepada Tuhan. Agar kita rela untuk mengampuni, tapi juga kita mendoakan mereka yang melukai dan menyakiti hati kita. Tundukkanlah kepala dan sampaikanlah doa-doamu saat ini. Terima kasih. Terima kasih. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami telah tersakiti banyak kali dalam hidup kami. Bagaimana mungkin hati kami yang terluka ini bisa mengampuni mereka yang melukai kami. Setiap saat kami berpikir tentang mereka yang telah melukai kami, dengan begitu keji, kami ingin membalas dendam terhadap mereka. Kami sadar, kami sadar bahwa keinginan ini tidak mendatangkan kedamaian di dalam hati kami. Bagi kami mudah untuk berlari dari dunia ini dan menyembunyikan diri terhadap semua orang, terutama mereka yang melukai kami. Tetapi kami sadar bahwa ini bukanlah jalan keluar terbaik bagi kami dalam situasi ini. Sementara merenungkan tentang wajahmu pada salib dan mendengarkan kata-kata ampunanmu kepada mereka yang menyiksamu. Kami sadar bahwa kami hanya seorang hamba yang bagi kami, engkau telah mati. Kami dapat membayangkan betapa pedi dan sakitnya luka-luka pada tubuhmu ketika engkau tergantung pada salib. Engkau tak pernah mempermasalahkan dan mengutuk siapapun atas derita yang engkau alami. Semua yang engkau perbuat, hanyalah mewartakan kabar gembira tentang cinta dan damai. Ya, engkau memohonkan pengampunan bagi mereka yang akan membunuhmu. Tuhan, ajarilah kami bagaimana harus mengampuni seperti dirimu. Anugerahkanlah kehendak kami, kehendak murni untuk mengampuni musuh-musuh kami. Kami rindu menjadi seorang pembawa damai dengan semua orang di sekitar kami, terutama dalam keluarga dan rumah tangga kami. Kami ingin menghidupi sebuah kehidupan yang bahagia. Sembukanlah luka-luka kami, Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua orang yang melukai dan menyakiti kami. Terangilah mereka, oh Tuhan, sebagaimana engkau menerangi kami. Semoga mereka juga menyadari kebutuhan untuk memulihkan kembali persahabatan kami, persaudaraan dan pertemanan kami. Perkayakanlah kami semua untuk membangun rekonsiliasi dan sembuhkanlah luka-luka yang menggores di hati kami saat ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mari kita berdiri untuk menyatukan segala wujud dan doa-doa kita dalam doa agung yang Kristus ajarkan kepada kita. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah umamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak. Kita sebumi seperti dalam surga. Berilah kami resmi pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mempunyai yang bersalah pada kami. Kita mohon pertolongan Bunda Maria untuk membantu kita dalam proses untuk mengampuni mereka yang melukai kita. Salam Maria, Nurahmat Tuhan Sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah doa Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, permenungan sabda pertama telah selesai.